Ya, satu orang satu. Sebanyak 5.000 ketupat yang berada di menara setinggi 10 meter diperbutkan oleh warga di dua desa, yakni Pohuwato dan Pohuwato Timur Kecamatan Marissa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Perebutan ketupat ini terjadi saat warga merayakan hari raya ketupat. Warga berebut ketupat selain akan dimakan, tetapi juga ketupat yang tergantung di menara tersebut juga berisi nomor undian berhadiah. Meskipun berada di menara setinggi 10 meter, namun berebutan ketupat ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kegiatan ini dilakukan sebagai ajang mempererat silaturahmi antar sesama warga karena desa Pohuwato ini merupakan salah satu pusat yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat untuk menikmati keindahan pantai Pohuwato. Mempererat tali silaturahmi setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa, kemudian ini merupakan juga pekan sawal, setelah tujuh hari merupakan tradisi hari ketupat yang dinamakan di Provinsi Gorontalo. Sehingga perlu digelar menjadi ajang tali silaturahmi mempererat tali uang islami. Meskipun perayaan lebaran, ketupat ini rutin dilakukan setiap tahun. Namun perebutan ketupat di atas menara baru pertama kali dilaksanakan agar semua warga yang berkunjung di desa Pohuwato dan desa Pohuwato Timur bisa menikmati kemeriahan hari raya ketupat. Mamat Kaida, Kompas TV, Pohuwato Gorontalo